Halo guys, ketemu lagi Jadi kita kali ini kita mau unboxing keluarga dari Infinix lagi Jadi kemarin tuh udah Infinix Smart T Plus Yang ini Infinix Hot 7 Pro Jadi sama-sama keduanya memiliki tagline itu terlalu sadis Hashtag ya, hashtag terlalu sadis Karena dengan spesifikasi dan harga yang cukup menarik nih guys Jadi Infinix Hot 7 Pro ini punya internal memory itu 64 dan RAMnya itu 6GB Yang menarik tuh harganya tuh dibandol gak kurang, gak lebih dari 2 jutaan Atas sekitar 1,9 juta, 1,899 Gitu Oke, maksudnya kita lihat ya dari boxnya ya Ini kalau liat boxnya ini kayaknya Infinix sering banget ya Warnanya tuh gonjir-gonjir Yang kemarin tuh yang warnanya hijau, ini warnanya orange Ini Hot 7 Pro dan sini ada unitnya Jadi tuh disini ketara banget kalau dia tuh pakai notes yang ala-ala jaman Kapan ya? Pokoknya gini ya Lalu sini kelihatan ada dual kameranya Dan AI Oke, bagian kiri disini ada Hot 7 Pro Di bagian belakangnya Oh, ini lagi Di bagian kanan ya, disini ada Smart Friend gratis kata perdana bonus kuota Oke, jadi dia tuh kerjasama sama Smart Friend Oke, dan di bagian belakangnya disini jelas banget Kalau spesifikasinya sudah detail banget Dari mulai internal memory, RAM, baterai Terus juga OS-nya Kamera depan, kamera belakang Prosesor Semuanya ada disini Jadi udah jelas Jadi kalau misalnya kalian beli Gitu di toko offline, kalian tinggal cek aja Spesifikasinya disini udah jelas sih Gitu Oke Mungkin yang paling benar itu dia punya dual kamera belakang dan dual kamera belakang depan Dan sama-sama nih 13MP dan juga 2MP Gitu Oke, bagian belakangnya Disini, bawah Disini dia tuh warnanya tuh midnight black Gue sih berarti warnanya merah ya Ternyata dapatnya yang hitam Ya sudah lah ya Yaudah, langsung aja kita unboxing si Infinix Hot 7 Pro ini nih guys Oh iya, by the way ini karena ruangan baru, settingan baru Jadi gak ada carter yang itu Jadi kita pakenya yang ada aja ya Oke, kita buka aja Oke, jadi kita pakenya si Infinix Hot 7 Pro ini Yang pertama akan dapetin itu kartu perdananya Dari si smartphone ini biasanya udah tancur pin Nah, dia udah tancur pin Ini sih menarik sih Tangan tinggal tambahin Rp 50.000 buat dapetin bonus kota hingga Rp 360.000 Tapi kalau gue berbadi sih belum nyobain Oke, kok gue kayak ngendos gitu ya Nah, ini ada dia unitnya Infinix Hot 7 Pro Oh, disini ada beberapa kelebihannya, kita taruh dulu Kita lihat apakah selengkap sih Smart Fit Plus yang kemarin Disini ada beberapa buku panduan dan juga satu garansinya Taruh aja dulu Softcase-nya Oh, sorry. Ini ada screen protector Dan softcase-nya ini agak tebal Bukan softcase ini case ya Case-nya agak tebal, hardcase gitu Tapi gak bertekstur kayak Smart Fit Plus kemarin Kalau kemarin kan kayak ada macam-macam corak gitu loh yang bikin menarik Ini gak ada Lalu ada sisi ejector Ada kabel datanya Dengan portnya itu micro USB yang biasa Ada kepala charger Dengan outputnya adalah tereng-tereng 5V 2A Semua gap ya Dan ada earphone-nya Earphone ala-ala Infinix Lumayan ya Paket lengkap Paket lengkap Yaudah, kita rapin dulu Bagaimana tipe apa handphone-nya Yo Oke, balik lagi ke unitnya Jadi udah gara-gara rapin biar sedikit lega Jadi ini dia Evenix Hot 7 Pro Ya, seperti biasa ini dia tuh black covernya tuh Dia agak berwarna gitu Dengan yang lain Brand lain yang hanya warna putih biasa Di sini dijelaskan ada beberapa kelebihannya Kayaknya dia punya AI quad lens Jadi ada 4 AI katanya Dan juga layar tuh 6.2 inch Dan dengan resolusi HD Plus Dan baterai 4000 Oke, kita pantang aja Uuuuh Belum keliatan ya, Bo? Oke, belakangnya Langsung kita kletek saja Uuuuh Gue keingat sama bodinya Asus Zenfone Max Pro M1 Ya Mungkin mirip kayak gini Oke, kita lihat ya Jadi di sini Dia punya dual kamera belakang Dimana 1.3 megapixel 1.2 megapixel Dan juga ada LED Flash Ini juga dilengkapi dengan AI Ada sidik jarinya Dan juga di sini garis sinyalnya tuh Agak menarik ya Agak menonjol gitu Berbeda dengan yang lain-lain Kalau yang lain-lain kan Biasanya kamera agak kebawah Ini agak menonjol ke atas Jadi agak seret Tuing-tuing gitu ya Lalu di sini ada logo Infinix Dan di sini ada hots Jadi hots Ini yang model hots Di sini ada control volume Ada tombol power Yang agak sedikit bergigi Di bagian atas bersih Gak ada apa-apa Di bagian kiri ada SIM tray Kita cek kira-kira SIM tray-nya Mampu menampung berapa SIM sih Jadi walaupun ini sudah Dengan internet memori 64GB Kalau dirasa kurang Kalian bisa tambahin pakai microSD Tanpa mengorbankan SIM kalian Ini udah ditancapin smartphone gitu Jadi biar dipakai Dan di bagian bawah Di sini ada port USB Ada port check audio Dan juga speaker-nya Oke yaudah langsung aja kita nyalain Untuk si Infinix Hot 7 Pro Ini nih guys Oke balik ke sini Ini tadi sempet gue setting ya Agar mulai bahasa Dulu-dua fingerprint Dan juga flash unlocknya Jadi langsung kita tes aja nih Yang pertama kita mencobain Untuk bagian flash unlocknya Satu Dua Tiga Eh ada Satu Dua Sekitar Dua sampai tiga detik lagi Satu Dua Ya Dua sampai tiga detik Untuk bagian flash unlocknya Oke jadi kalau kalian perhatikan Unitnya ini benar-benar Ketara banget Kalau dia tuh ada tiga Apa nih Tiga kepala gini ya Dimana satu itu 13MP Satu lagi 2MP Dan satu lagi LED flashnya Jelas banget ya Tiga beca di atas gini Sekarang untuk layar itu Berasanya luas ya Ada Sesuanya itu sekitar HD plus Atau 720p Tadi gue udah coba Bagian flash unlock Sekarang kita tes bagian belakangnya Yaitu Fingerprintnya Satu Dua Tiga Satu Dua Oke Satu Oke Jadi fingerprintnya lebih cepat Dibandingin flash unlocknya Oke Jadi ini tampil utamanya Sama seperti si bagian Si smart 3 plus kemarin Warpapernya Sebenernya bisa kita ganti sih Sesuai dengan kebutuhan kalian Ini sudah menggunakan XOSnya terbaru Versi 5 Yaitu Cheetah Kalau kata si mas Siapa mas Mas Jeffrey Cheetah Katanya gitu ya Nah sekarang kita mau cek juga Untuk bagian OSnya Dan lain-lainnya Sebenernya ya Kalau yang gue suka Daripada OS Di Infinix itu Kita kalau mengecek Spek itu tinggal Klik sekali Kelihatan semuanya Contohnya kayak gini Nah ini dia XOS Cheetah Versi 5.0 Untuk bagian OSnya Di sini RAMnya Yang terlalu memori Sudah kelihatan semua RAMnya 6GB Terlalu memori 64GB Kameranya di dua Sama-sama 13GB dan 22GB Lalu menggunakan Baterai sebesar 42MH Android Pie Oke sekarang kita Ketek juga untuk Bagian CPU-nya Karena tadi Tidak kelihatan Di sana ya Kita cek pakai AIDA Nah ini dia Jadi seperti Kalau di AIDA itu CPU-nya ke Detek Menggunakan CPU Helio Mediatek P35 Padahal Asalnya itu Mediatek Helio P25 Oke 12nm Terus Bagian baterai 4000MH Harusnya Ini harusnya tahan Sekitar 1 hari lebih Harusnya Tekanan pemakaian Dengan layar yang Hanya HD Plus Dan juga CPU-nya juga Tidak begitu Boost banget ya Sekarang kita juga Cek bagian sensornya Di sini sensornya Sudah lengkap juga Jadi kalau misalkan Sebelah Agak pelit Nggak sih sensor Di sini sudah ada Giloscope juga Dan lain-lainnya Sensor cahaya Sensor giloscope Dan juga lain-lain Sekarang kita balik Ke bagian kameranya Mengenai Yang kemarin itu Infinix 5T Plus Itu bagian belakangnya Ada triple camera Ini ada dua kamera belakang aja Yang sudah lengkap dengan AI Jadi fungsi kameranya itu Yang keduanya sebagai Deep sensor Jadi menghasilkan foto yang bokeh Gitu Nah jadi langsung kita test aja Untuk menu-nya dulu Menu-nya itu Sini ada perubahan beragam Sini ada video Ada AI Cam Ada beauty Di bokeh AR shoot Ini AR shoot tuh kayak Kalau di brand lain tuh Kayak AR sticker gitu loh Jadi bisa foto pakai sticker-sticker Alat-ala Dari Infinix Bokehnya Di sini Nggak bisa kita setting ya Beauty-nya Di sini juga ada AI-nya bisa kita setting Hingga level 6 Dan juga nggak AI Sedangkan kalau misalkan Untuk foto auto Pakai AI Di sini Ada flash Ada HDR Dan juga kita cek Ini dia Ini ada grip juga Kalau misalkan kalian butuh Untuk foto yang Biar lebih Apa namanya Biar tahu Proposional lagi Gimana Ini juga auto Oke Sip Video Kira-kira dia memperrekam video Hingga 10-80 pixel aja Jadi pilihannya dia 720-80 Dan dia tuh Nggak ada dilengkapin Dengan ACE Di sini full HD Yang bentuknya Oke Sekarang balik Ke bagian kamera depannya Kamera depannya sama Memiliki dual kamera depan Dimana 1-13-9 pixel Satu lagi 2 megapixel Dan juga dilengkapi dengan LED flash Ini videonya Sama Mentok di 1080 pixel aja Dan ada AI cam Jadi kita tes AI cam Dan juga beauty Kayak gimana Ini pakai AI cam Dan ini pakai beauty Oke Dan juga ada mode portrait Bagian depannya Yang bisa ngeblurin Untuk bagian belakangnya Dan ada AR shoot Ini buat ala-ala nih Yang suka foto-foto ala-ala gitu ya Oke Suaranya gedres banget Jadi cukup lengkap ya Untuk bagian kameranya ya Cuman disini Kalau kayak video tuh Dia nggak ada timelapse Nggak ada juga slow motion Jadi Berbeda sih Beda-beda sih Ini udah cukup lengkap Termasuknya kalau kota gue Oke Oke nanti video fotonya Akan gue share aja Di Instagram Jadi follow At Haridis Oke tadi sampai lupa Untuk nyobain si soft case-nya Karena tadi pas gue perhatiin Ternyata bagian kamera belakangnya Di sini agak berjendol Memang Jadi kita coba aja Ketika pakai hard case-nya Ini Kira-kira dia akan Aman atau tidak Yes Jadi dia rata gitu Jadi nggak berjendol lagi Jadi harusnya terhindar Dari gorsan Ataupun ke grasuk Atau apalah itu pokoknya ya Nah Akhirnya simpul akhirnya Si Infinix Hot 7 Pro ini Rasanya bisa jadi pilihan Buat kalian Yang budgetnya minim Dengan mengharapkan Kualitas Bukan kualitas Maksudnya Dengan spesifikasi Yang RAM-nya itu 6GB Determory 64GB Punya CPU juga Yang P25 Terus punya layarnya Juga fullscreen Kalau hanya misalkan Hitnotes di atasnya Dan juga Tapi masih HD sih memang Tapi ini sih Udah puas banget Kalau kalian digunakan Untuk nonton rasanya ya Ya udah Segitu dari gue Jangan lupa like videonya Jangan lupa juga subscribe Dan komentar di bawah Tentang si Infinix Hot 7 Pro ini Kayak gimana Atau kalian udah pernah pake Infinix Tulis di kolom komentar Sekian daripada lagi Dan selanjutnya bilang See you Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax